Inilah situasi rumah sakit Sudarso Pontianak yang menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bagi pasangan bakal calon pemimpin yang ikut serta dalam pilkada kalbar maupun kabupaten dan kota. Sejumlah pasangan calon mendatangi unit medik sentral untuk mengikuti tes kesehatan sebagai salah satu syarat mutlak untuk bisa ditetapkan sebagai calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Rabu kemarin pasangan bakal calon gubernur dari jalur perseorangan Kartius dan Pensong mengikuti tes kesehatan ini. Namun sejumlah awal media tidak dapat bebas melakukan pengambilan gambar karena memang prosedur pemeriksaan yang tertutup dan dijaga ketat oleh aparat dan petugas keamanan rumah sakit. Selain Kartius beberapa saat kemudian tampak bakal calon Bupati Kubraya Muda Mahenterawan ditambingi istri yang juga hadir guna mengikuti agenda yang sama yaitu tes kesehatan. Menurut jadwal pasangan muda jiwa harus mengikuti tes kesehatan pada hari Rabu kemarin. Sementara itu sebelumnya Bapak Solon yang telah melakukan tes kesehatan yaitu pasangan Sutarmiji dan Dianorsan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.